Intro Kembali lagi di podcast pokoknya seneng Ya, Pak Gung kembali membahas tentang pembelajaran sastra yang tadi Saran untuk para pemuda yang ingin berkarya sastra Sarannya apa Pak Gung? Baik, diantara para pemuda yang ingin bisa menulis karya sastra Ya, paling tidak tumbuhkan rasa cinta dulu ya kepada sastra itu sendiri Nah, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kepada sastra itu? Ya, kita mencoba melakukan pendekatan-pendekatan Misalnya, kita banyak membaca karya sastra Kita bisa banyak membaca karya berbentuk puisi, cerpen, novel, dan seterusnya Kemudian, kalau ada acara-acara sastra Entah itu diskusi, atau baca puisi, atau musikalisasi puisi, atau baca cerpen Upaya kan kita hadir, mendekat begitu ya Mengapa kita mendekat? Mendekat itu tandanya kita mengarahkan kepada cinta terhadap karya sastra itu sendiri Jadi, harus kita bangun motivasi internal dalam diri kita sendiri dulu Untuk mencintai sastra, menyenangi sastra Kalau tidak demikian, kalau tidak mendekat Ya, maka tidak akan mungkin kita bisa cinta terhadap sastra Ya, ibaratnya Mas Aji lah Kalau misalnya ingin mencintai seseorang, ya harus mendekat Ingat, waiting traditional itu jalan-jalan selalu berlibat Misalnya itu ya Dalam dunia sastra juga demikian Kalau misalnya yang kau muda ingin bisa menulis karya sastra Ya, kita harus masuk di dalamnya Harus betul-betul mendekat di dalamnya Harus betul-betul banyak membaca karya sastra yang ada Kemudian kita belajar tentang bagaimana proses kreatif penciptaan karya sastra itu Misalnya Kalau kita juga sering diskusi sastra Dari situ akhirnya kita juga belajar Bagaimana proses kreatif penciptaan karya sastra itu Lalu kita belajar juga bagaimana menemukan ide untuk karya Bagaimana kita setelah menemukan ide itu Kita harus kita kembangkan seperti apa Kemudian bagaimana cara kita memulai membuat tulisan dan sebagainya Misalnya kita membuat puisi Ada sebuah ide Lalu kita tuangkan dalam sebuah puisi Lalu kita mencoba memilih diksi yang tepat itu seperti apa Ya, pada awal mula misalnya puisi itu selesai ditulis dan seterusnya Setelah selesai ditulis maka pesan saya kepada generasi muda Yang mencintai sastra, yang ingin bisa menulis karya sastra Jangan pernah puas dengan karya yang kita buat Puisi yang selesai kita tulis ini sebaiknya diindapkan dulu Jadi ada istilah masa inkubasi Masa inkubasi itu istilahnya pengeraman Ini pengendapan Jadi saat ini misalnya kita selesai menulis puisi Kita taruh haji meja dulu Atau kita simpan dulu Kemudian besok atau lusa Pada saat ini sepi Kita buka kembali Lalu kita cek, kita baca berkali-kali Ini ada yang kurang pas Ada yang kurang pas Pemilihan katanya yang saya ubah Saya edit dan seterusnya Ingat bahwa penyair-penyair yang terkenal pun Ini selalu melakukan revisi terhadap karyanya Karil Anwar itu kalau kita membaca puisi-pusi beliau Itu berkali-kali merevisi karyanya Mengapa demikian? Tujuannya adalah untuk mencapai titik kesempurnaan itu Kemudian ketika kita selesai membuat karya Sekali lagi saya katakan jangan pernah puas Karena apa? Kita perlu semacam sharing Dengan orang-orang lain yang memang mencintai sastra Kita minta memasukkan dari mereka Karya saya tolong dikritisi dong Misalnya kurangnya dimana dan seterusnya Ketika kita menerima kritikan semacam itu Ya kita harus terbuka Lapang dada Karena niat kita adalah untuk mencapai sebuah karya yang semakin sempurna Semakin bagus Jadi orang yang mau belajar menulis Pesan saya Jangan anti kritik Harus siap menerima kritik Orang yang ingin maju harus siap menerima kritik Siap menerima masukan Siap menerima saran Baik Berarti kalau anda ingin memulai sastra Dan sudah mempunyai karya Harap dia evaluasi dulu Ya harus Jadi harus dibaca berkali-kali begitu mas Dibaca berkali-kali Tujuannya adalah Untuk segera direvisi ulang Untuk mencapai Mendekati sempurna Kalau kita katakan Sempurna ya Namanya manusia kan tidak Ada yang sempurna Kesempurnaan hanya milik Tuhan Allah itu ya Manusia tidak pernah ada yang sempurna Tapi paling tidak Dengan merevisi berkali-kali itu Harapan kita Karya yang kita buat Itu akan semakin baik Semakin baik Tapi walaupun nanti Akhirnya kita sudah merasakan Ada masukan dari sekian kawan Sekian penyair Memasukan kepada karya kita Lalu kita revisi Kita tunjukkan lagi Katanya sudah bagus Tapi jangan pernah puas Kalau puas Nanti kita tidak akan mengejar Sesuatu yang lebih baik lagi Jadi Kembangkan pola pikir kita itu Atau kreativitas kita itu Selalu untuk mencari hal yang baru Hal yang menarik Yang lebih baru Yang lebih bagus Jadi jangan sampai terjadi Semacam stagnasi Atau kemandekan kreativitas Kreativitas tetap harus kita asa Kita asa terus Sehingga hasilnya menjadi lebih baik Pak aku sempat Bicara mengenai kritik Kita harus dikritik Agar karya sastra itu Bagus Kan di masa sekarang Para pemuda itu Biasanya kalau dikritik Ujung-ujungnya Istilahnya Baper Mentannya terganggu Mungkin mentanya Bagaimana sih pak aku Agar membangun mental Dalam karya sastra itu Baik Saya pernah membaca buku Tentang karakteristik manusia Indonesia Salah satunya adalah Manusia Indonesia itu kan Anti kritik Jadi sebenarnya Ada cara Ketika kita menyampaikan kritik Kepada Penulis-penulis muda misalnya Agar mereka itu Tidak merasa sakit badi Ya kita perlu belajar Dari apa yang telah dilakukan oleh H.B. Yasin Pak H.B. Yasin dulu Ketika Berhadapan dengan seorang Sastrawan-sastrawan Yang muda Maka beliau Menempatkan diri Sebagai sosok guru Guru yang tidak hanya mengajar Tapi juga mendidik Mengarahkan Dengan sebuah ketulusan hati Mengarahkan Calon-calon sastrawan itu Agar selalu Meningkatkan kualitas karyanya Jadi ketika kita memberikan kritik Dengan gaya yang seperti itu Tidak terasa Bahwa ini Ini sebenarnya kritik Sudah masuk di dalamnya Jadi saran-saran yang kita berikan Sudah masuk di dalamnya Tetapi yang kita berikan Masukan Tidak merasa tersinggung Tidak merasa sakit hati Ya tempatkan diri kita itu Ketika memberikan masukan Kepada orang lain Seperti seorang guru Yang telaten Mendidik Mengarahkan Membimbing Anak didiknya Atau sesuanya Harusnya seperti itu ya Jangan Kritik yang kita berikan Langsung Langsung Apa ya Main tonjok saja Jangan Karena tidak semua orang siap Mentalnya tidak semua orang siap Menerima kritik yang pedas Jadi kritik yang Membangun saja Kritik yang konstruktif Kalau langsung kita tembak Dengan kritik yang pedas Orang menjadi don Kadang-kadang Akhirnya Males saya menulis lagi Karena dihabis Dihabisi oleh kritikus Misalnya Ya ini Ini pelajaran juga Buat kritikus Kritikus itu Kalau memberikan kritik Jangan seenaknya sendiri Berikan kritik yang Konstruktif Yang mendidik Membangun Juga berikan alasan Argumentasinya Seperti apa Sehingga Bisa diterima oleh Yang akan menerima kritik itu Ini perhatian juga Untuk kritikus Seperti lagi ya Ada juga kritikus yang pedas Menghantamnya Ada Ini harus kita hindari Yang seperti itu ya Saya tidak setuju dengan kritikus Yang Kritiknya pedas Tapi tidak Diberikan alasannya Yang rasional Kalau menurut saya Kalau niatnya Membimbing Mendidik Mengarahkan Memotivasi kepada yang muda Khusus yang muda Ya Seperti seorang guru Harus Ya Seorang bapak Terhadap anaknya Bagaimana menghadapi Anak yang sedang belajar Harus kita berikan motivasi Arahan Dorongan Semangat Sambil kita isi Muatan-muatan Agar Yang kita ajari ini Tahu sisi kelemahan Karyamu itu seperti ini Harusnya berdua Dan seterusnya Jadi tidak merasa sakit hati Ketika kita Berikan Masukan Pertanyaan terakhir Di acara ini Bagaimana peran pemuda Di dunia sastra kali Peran pemuda Di dunia sastra Kalau menurut pengamatan saya Selama ini Ini terlepas dari Kira-kira pandemi Saya sudah lama Bergabung di Facebook Facebook itu Tidak hanya kita gunakan Untuk menuliskan status Yang tidak penting Tetapi Di grup-grup Facebook itu Di Facebook ada banyak grup sastra Saya amati Para pemuda Yang belajar sastra Belajar menulis Sastra di Facebook Itu sangat banyak Mas Jadi kalau menurut saya Ini semakin berkembang terus Jadi Kalau disini Lihat dari jumlah Jumlah Orang yang sedang belajar Menulis sastra Baik itu berbentuk puisi Bunda cerpen Atau Pentigraf Cerpen tiga paragraf Misalnya Ini sangat banyak Dalam satu grup sastra Itu anggotanya Bisa puluhan ribu Kalau kita cermati Usianya beragam Mulai dari yang masih muda Belasan tahun Sampai yang usianya tua Mereka Belajar bersama-sama Karena sekali lagi Walaupun usianya tua Tapi dalam sisi Kepenulisan masih baru Dianggap Penulis-penulis muda Penulis baru Walaupun usianya sudah tua Tapi mereka Luar biasa semangatnya Karena prinsipnya adalah Belajar itu sepanjang hayat Kita tidak pernah Harus berhenti Untuk belajar Walaupun Kelak Usia kita 70-80 Kalau masih diberikan Panjang umur Tetap kita harus belajar Jadi ingatnya dengan Olah pikir Olah rasa Dan seterusnya Itu penting Bagi manusia Demikian Mas Aji Terima kasih Pak Gung Sudah hadir di acara podcast kami Sudah mengingatkan Hadir di sini Di sela-sela Kesibukan Sudah mengajar juga Kepak Gung Baik pemirsa Terima kasih Sudah mendengarkan acara podcast Pokoknya Senang Kembali lagi di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax